Polda Metro Jaya akan menyelidiki insiden rusuh yang melibatkan masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, yang merusak tembok dan mencoba meruntuhkan pagar gedung DPR RI selama demonstrasi pada Rabu, 31 Januari 2024, siang. Hal itu disampaikan ke Polda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto kepada wartawan. Ya, tentu, akan diselidiki, kita memiliki dokumentasi. Namun, prosesnya akan dilakukan secara bertahap, ujar dia, di sitat Kamis 1 Februari 2024. Walaupun begitu, Karyoto menyatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum berhasil menangkap para peserta demonstrasi yang terlibat dalam aksi rusuh kemarin. Meskipun demikian, ia menduga bahwa mereka telah mempersiapkan alat untuk melakukan perusahaan. Sebelumnya, aksi demonstrasi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, di depan gedung DPR MPR RI pada Rabu, 31 Januari 2024, berlangsung rusuh. Masa demonstran melakukan pembakaran atribut seperti spanduk dan ban bekas, serta melemparkan botol bekas air mineral ke dalam kompleks gedung DPR RI. Teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapatan di DPR yang sedikit diwarnai pengusahaan, 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 sebagian kecil dari paguang, di paguang. Kita tahu, mereka sudah mempersiapkan. Dan dari kemarin, anggota kami juga sudah rahsia, sudah dapat ikan banyak sekali, lebih dari 30. Karena kalau ikan juga akar 30 biji, bisa dibayangkan asap hitam akan menunggu. Seolah-olah nanti membuat kita coak. Dan dengan sabar kami menunggu mereka, kami hanya bertahan, bertahan pun hanya memakai air. Karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar, mungkin nggak kuat, kena temannya. Karena beberapa putong itu dipecah pakai alat pemukul di pesi, kemudian buat melempar polisi. Dan kami tidak membalas, kami hanya menghimbau terus untuk tidak napi dan sambil bertahan menunggu pengairan. Itu cukup.